Beberapa jam setelah ditetapkan sebagai presiden terpilih oleh KPU, Prabowo Subianto langsung menggelar pertemuan politik demi mengembangkan koalisi. Salah satunya bersama Partai Kebangkitan Bangsa PKB. Pertemuan ini semakin menguatkan bahwa PKB akan merapat ke koalisi Prabowo Gibran. Prabowo Subianto disambut Ketua Umum PKB Mohaimin Iskandar di DPP PKB Rabu Siang usai penetapan Prabowo Gibran sebagai presiden dan WAPRES terpilih hasil pemilu 2024. Saya berkesan dengan kehadiran Saudara Alis Baswedan dan Saudara Mohaimin Iskandar. Kontestasi kemarin cukup tajam. Dan kontestasi demokrasi harus tajam. Sudah mempalinah selesai dan saya anggap sudah selesai dan memang sudah selesai. Sekarang kita harus melihat ke depan bekerja untuk lain. Yang pertama PKB sangat berterima kasih, bangga dan merasa terhormat. Tadi PKB juga menyampaikan kepada Pak Prabowo sebagai presiden terpilih 8 agenda perubahan PKB. Sementara itu partai yang meraih suara terbesar pada pemilu 2024 PDI Perjuangan masih konsisten menyebut akan berada di luar pemerintahan Prabowo Gibran. Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun menganalisa sikap ketua umum PDIP usai pemilu. Dan jika bergabung di akhir kontestasi, menurutnya akan mengganggu konsentrasi koalisi yang sudah dibentuk. Saya lihat yang selama ini terjadi kalau sikap ibu seperti ini, ini kecenderungan ya, kecenderungan. Bisa salah, bisa juga benar. Kecenderungan kita ada di luar pemerintahan. Cara pribadi saya kira ibu dengan ibu Mega dan Pak Prabowo itu bersahabat dengan baik, berteman baik. Tapi kan harus bisa dibedakan mana urusan pribadi, pertemanan, dan urusan organisasi dan kenengaraan. Dan juga kita harus juga pertimbangkan Pak Prabowo dan koalisi yang besar sekali. Koalisi besar di sana, mereka sudah berjuang dengan susah payah dari awal. Lalu di ujung kita bergabung di sana itu juga bisa mengganggu konsentrasi koalisi dan kesepakatan-kesepakatan yang sebenarnya sudah terjadi. Mungkin mereka sudah lakukan sebelumnya. Pada Rabu 24 April, Komisi Pemilihan Umum sudah menetapkan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih hasil Pilpres 2024. Prabowo Gibran menang setelah meraih 96 juta suara atau hampir 59 persen dari total suara sah. Menurut rencana, Prabowo Gibran dilantik sebagai presiden dan wakil presiden pada Oktober 2024. Tim Liputan, Kompas TV Saudara Prabowo Gibran sudah ditetapkan menjadi presiden dan wakil presiden terpilih. Sudah ada sinyal PKB diajak masuk ke koalisi Prabowo Gibran. Sementara PDI Perjuangan masih konsisten dengan jawabannya akan berada di luar pemerintahan baru. Lalu bagaimana sebenarnya jawaban pasti dari kedua partai politik dan efektifkah pemerintahan dengan koalisi yang akan semakin gemuk? Kita akan membahasnya bersama dengan Ketua DPP PKB, sudah ada Bung Daniel Johan. Assalamualaikum Bung Daniel. Assalamualaikum Salam, selamat pagi. Selamat pagi. Kemudian ada politisi dari PDI Perjuangan, Bung Andreas Hugo Parera. Selamat pagi. Bung Andreas. Pagi. Selamat pagi, Bung Andreas. Pagi, Bung Andreas. Kemudian juga di studio sudah hadir pakar komunikasi politik dari Universitas Nasional, ada Prof Lely Ariyani. Selamat pagi. Pagi, Adi Isti, Bang Andreas. Bang Satu, Bung Daniel Johan. Ya, Tampaknya ini tidak hanya kita yang bersemangat di pagi hari ini, tapi juga dua-duanya juga. Termasuk juga Bung Daniel Johan ini ya, dari PKB yang kemarin sudah ditemui oleh Pak Prabowo langsung ke kediaman ataupun ke DPP PKB. Nah, ini hasilnya gimana setelah kemudian bertemu dengan Pak Prabowo? Jadi oke gak sih ya? Oke, gas. Sudah poin banget, Mak. Ya, pertama tentu kita terima kasih yang dalam ya kepada Presiden Tepeli, Pak Prabowo. Suatu kehormatan, suatu kebanggaan hadir langsung ya ke DPP PKB. Sehingga DPP PKB Cainin bisa berkesempatan langsung menyampaikan selamat juga kepada pemenang. Nah, semangat dasarnya tentu ini masih bagian dari semangat halal di halal. Silahku Rami antara Pak Prabowo dengan segenap jajaran DPP PKB. Dan sekaligus pada kesempatan NBEC tersebut, Cainin juga menyampaikan menitip delapan agenda perubahan. Yang kita yakini menjadi agenda yang penting bagi kemaslahan paket ke depan, bagi masa depan Indonesia. Ya, nanti ya kita berharap agenda ini juga akan melengkapi, juga semakin memperkuat visi program yang memang sudah ditetapkan oleh Pak Prabowo. Dan mudah-mudahan akan semakin bisa membawa keberhasilan bagi pemerintahan berikut. Jadi, dua kali itu terakhir tentu kita punya semangat yang sama bahwa kerjasama selama ini, bahkan sejak dari pertama kali Gerindra itu terbentuk, sudah ada hubungan yang baik, kerjasama yang baik antara Gerindra dengan PKB. Termasuk hubungan personal antara Pak Prabowo dengan Cainin juga sangat berlangsung baik. Kita akan punya semangat untuk semakin produktifkan, semakin perkuat kerjasama yang ada. Oke, berarti fix menjalankan lagi kerjasama yang sempat tertunda, sahabat lama yang sempat tertunda, begitu ya. Jadi, sudah ada informasi, kemudian kapan lagi reuni dengan rekan-rekan partai politik di Golkar, kemudian ada juga di Partai Amalat Nasional, PKB akan reuni lagi, kapan nih? Sudah ada informasinya? Sejauh ini belum dengar sih, ya tetapi namanya selama ini hubungan kita itu baik ya, tidak dipisahkan oleh hanya karena berbeda pilihan di Pilpres misalkan, jadi ke depannya ya mungkin-mungkin saja, tetapi secara jatuh kami belum tahu, belum dengar. Tapi ada sinyal positif lah ya, kemudian sudah ada niatan baik begitu saling bekerjasama begitu ya, dengan membawa agenda perubahan kalau dari Ketua Umum PKB, betul ya Bung Daniel ya? Ya, benar. Lalu bagaimana, saya tanya deh ke Bung Andreas Hugu Parera, PDI Perjuangan bagaimana Bung Andreas, sudah adakah arahan dari Ibu Ketua Umum, Ibu Mega, soal apakah berada di luar pemerintahan bersama dengan PKS atau seperti apa untuk hal ini, Bung Andreas? Ya, di PDI Perjuangan itu setelah keputusan MK kemarin, memang ada rapat konsolidasi dengan Dewan Pertimbangan Daerah, Provinsi, dan itu kita fokus kepada persiapan Pilkada. Juga diberitahukan soal sikap partai setelah keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut, nah tapi berkaitan dengan positioningnya, artinya posisi partai di dalam pemerintahan ini, di dalam menghadapi pemerintahan ke depan ini, mungkin akan diputuskan di dalam rakernas kami, akan melakukan rakernas. Jadi pengumuman akan di rakernas begitu ya? Mungkin, mungkin akan di rakernas, tidak harus buru-buru juga karena perjalanan dinamika politik ini kan masih panjang, ini kan sampai bulan Oktober nanti, dan ya ke depan kan pemerintahan juga akan berjalan panjang, dan ya apa yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, saya kira baik Pak Ganjar maupun Pak Mahfud sudah menyampaikan salamnya pada Pak Prabowo dan Mas Gibran sebagai presiden terpilih dan wakil presiden terpilih untuk mulai bekerja. Nah tapi PDI Perjuangan tentu kita sudah biasa juga dengan berbagai posisi, baik di dalam maupun di luar pemerintahan. Jadi ya ini nanti kita lihat, tapi menurut saya ya, menurut saya secara pribadi, saya melihat bahwa ya pemerintahan yang kuat itu perlu dan baik gitu, tapi juga perlu harus ada ya partai politik kekuatan yang ada di luar pemerintahan. Penyeimbang? Nah ya penyeimbang untuk pemerintahan kan Pak Prabowo kan selalu bicara soal membangun suatu demokrasi untuk Indonesia ini gitu. Nah biarkanlah ada partai yang menjadi pengimbang gitu di luar pemerintahan, dengan demikian kita perlu harus semuanya diajak gitu, atau kekuat-kuat Pak pemerintahan yang kuat itu diidentikan dengan sebanyak-banyaknya, atau istilahnya sering koalisi gemuk gitu kan, perlu ada juga pengimbang di luar yang ya tentu mempunyai komitmen untuk membangun negara ini bersama, tapi ada di dalam posisi ya mengawal proses pemerintahan ini. Itu satu hal. Hal yang lain juga kita lihat bahwa ketika proses pemilihan presiden, seperti yang disampaikan oleh kawan-kawan Pak Komarudin itu, bahwa ada pemilih yang tidak memilih Pak Prabowo gitu. Di situ ada yang memilih Pak Anies, dan yang memilih Pak Ganjar dan Pak Mahfud gitu. Seperti yang disampaikan oleh Pak Cainin itu, itu betul gitu. Bahwa ada ide yang dibawakan oleh Anies Baswedan dan Agus Imin soal perubahan. Nah itu kita, ini perlu diperjuangkan tetap. Sehingga disitulah saya kira pentingnya partai pengimbang, kekuatan politik yang mengimbangi, pemerintahan ke depan gitu. Karena ide-ide ini yang akan mengembangkan proses demokrasi yang sehat di Republik ini. Oke, dan PDI Perjuangan condong sebagai partai penyeimbang begitu ya? Iya, saya kira buat PDI Perjuangan ada di dalam atau di luar, itu adalah sama performatnya. Orang berpikir bahwa seolah-olah bahwa hanya menjadi partai pemerintah lah, kemudian itu adalah partai yang berikut. Pemerintah dalam arti yang luas, itu termasuk adalah di parlement. Di parlement, di DPR kan PDI Perjuangan partai pemenang. Ya, menguasai parlement. Ya, tidak menguasai parlement, tapi menjadi partai dengan kursi yang terbanyak di parlement. Sehingga buat PDI Perjuangan, ini adalah suatu kehormatan juga, yang merupakan amanat yang dicipitkan oleh rakyat. Sehingga bagaimana kita mengimplementasikan itu di dalam proses pemerintahan nanti. Oke, tapi kan kalau kita lihat visual yang saat ini terlihat, file Kompas TV yang memperlihatkan bagaimana pertemuan antara Pak Prabowo pada saat itu, begitu bersama dengan Bu Mega terjalin dengan baik. Apakah ini nanti akan juga terwujud di tahun ini, di 2024, pasca putusan MK dan juga penetapan KPU ini terbuka KPD Perjuangan, jika nanti akan ada silaturahmi dari Pak Prabowo? Ya, itulah. Kadang-kadang kita ini selalu mau melihat, wah kalau ada hubungan pribadi ini, terus kemudian itu selalu diidentikan dengan hubungan persoalan politik. Saya kira, kalau secara pribadi, yang saya tahu tidak ada masalah antara Ibu Mega dan Pak Prabowo, semua tahu di dalam proses perjalanan politik, beliau berdua pernah bersama sebagai calon presiden dan calon wakil presiden, terus kemudian ada pada proses kontestasi 2014-2019, berbeda posisi. Tetapi hubungan secara pribadi tetap baik, artinya yang saya tahu, tidak ada hal yang mengkauh hubungan pribadi antara beliau berdua. Tapi kan persoalan bagaimana menempatkan diri dalam posisi politik, saya kira itu yang tadi saya sampaikan. Cara pandang itu bisa berbeda dalam melihat hal tersebut. Tetapi tujuan tetap sama, kita bagaimana membangun bangsa ini, membangun bangsa yang demokrasi, negara yang demokratis, dengan keberadaan politik, posisi politik kita masing-masing, baik di luar maupun di dalam pemerintahan. Dan dua-dua posisi itu adalah seter format, dan itu merupakan amanat rakyat ketika mereka memutuskan memberikan pilihan pada calon presiden dan calon baki presiden ketika pemilihan kemarin. Saya kira itu makna daripada bagaimana dinamika politik dan interaksi politik yang ada selama ini. Oke, sama-sama punya hubungan baik, tapi mungkin dalam perbedaannya adalah posisi politiknya. Nah, kalau Prof Lely melihatnya bagaimana, apakah memang sudah terprediksi ketika kemarin Pak Prabowo ini memang akan, pertama kali partai politik yang disambangnya adalah memang PKB, karena memang sahabat lama. Ya, sejarah tentang PKB itu jangan lupa juga ya, kita adisti bahwa justru Cahimin sama Pak Prabowo yang pertama-tama bersekutu istilahnya kan, berkoalisi atau bersekutu untuk maju dalam peta apil pres 2024. Dari jawaban kedua politisi ini, kita kan sudah bisa menebak ke arah mana keduanya. Tapi intinya begini ya, kekuasaan itu kan cenderung korup, apalagi kalau dia absolut dan besar. Maka di sana berkumpul orang-orang yang akan sangat memungkinkan untuk menjadi yes man. Nah, dinamika inilah yang seharusnya harus kita cegah. Itu sebab mengapa kita memilih sistem demokrasi dan trias politika yang memilah dengan jelas mana itu eksekutif, mana legislatif, dan mana yudikatif. Sehingga kalau berkumpul semua dalam eksekutifnya sama, legislatifnya juga sama, kita kehilangan pesan. Kehilangan pesan dalam komunikasi politik itu yang memungkinkan mereka-mereka yang menitipkan suara itu bisa bergeming di parlemen. Karena itu berkumpul, karena yes man tadi, asal Bapak Senang misalnya kan, yaudahlah koalisinya kan sama dengan gue nih, masa gue menolak. Karena jangan lupa ketika mereka dalam sebuah sistem di legislatif itu, tidak ada lagi pikiran individual. Karena mereka terbungkus oleh praksi. Ketika di praksi mereka rapat dalam komisi, tapi tetap mereka mewakili praksinya masing-masing. Jangan kan mereka mewakili individual, ah gue kan sudah dipilih di dapil saya misalnya kan, sehingga apapun kebijakan yang bertentangan dengan, dan merugikan rakyat di mana di dapil saya, saya harus menentangnya. Itu gak akan berani. Gak akan berani. Mereka juga ditakuti oleh PAW dan seterusnya. Maka menurut saya kalau partai membantunya untuk menempatkan positioning mereka, oke kita berada partai yang bisa mengkritisi pemerintah. Jadi bukan sesuatu yang asal oposisi istilahnya. PDIP sudah membuktikan itu. Buktinya setelah mereka 10 tahun beroposisi, mereka bisa memantik posisi tawar yang jauh lebih tinggi kepada rakyat. Dan mereka menjadi peraih suara terbanyak. Dan sekarang pun dengan posisi yang tidak sama dengan pemerintah, PDIP tetap meraih suara tertinggi. Artinya mereka harus menjaga amanah suara ini, sehingga menempatkan apapun, oke lah Pak Perwaw bilang akan merangkul semua pihak. Merangkul kan tidak harus berkoalisi. Jadi mereka bisa dirangkul dalam kebijakan-kebijakan, program-program yang nantinya menyasar kepada kepentingan rakyat. Mereka boleh bersatu. Tapi jika tidak, banyak sekali regulasi yang dilahirkan kemudian di judicial review yang ternyata bertentangan tentang kepentingan rakyat. Nah kita berharap teman-teman yang nantinya berada pada posisi di luar pemerintahan akan membantu rakyat untuk menyuarakan itu. Harus membawa pesan-pesan amanah rakyat. Jadi suara keterpilihan itu, keterwakilan itu memang harus dijaga. Lalu bagaimana kemudian PKB ini positioningnya, karena memang kalau misalkan dirangkul masuk ke koalisi sebagai, saya tidak mengatakan member baru, tapi reuni lagi lah ya istilahnya dalam tanda kutip. CLBK juga bisa. Nah lalu bagaimana, apakah nanti akan ada potensi gesekankah kemudian di koalisi Prabowo Gibran atau seperti apa Anda melihatnya Prof Lely? Jangan kan mereka yang sudah memang sahabat lama atau memang berada dalam koalisi yang sama misalnya. Gerindra aja sama Pak Jokowi yang notabene adalah dalam posisinya yang berbeda ketika masuk bersama mereka bisa sejalan ibaratnya seperti itu. Dan jangan lupa juga posisi PKB ini cukup romantis. Bukan seperti lagunya kita bikin jadi romantis. Karena ada porsi-porsi kedudukan untuk menteri-menteri tertentu yang memang menjadi jatah. Jadi saya kira jatah inilah yang mungkin nanti akan dipertimbangkan oleh PKB. Jangan lupa, politik itu adalah pertemuan dan pertentangan dua kepentingan. Hasil akhirnya adalah kompromi. Kompromi dari yang dipertentangkan dan dipertemukan dalam kepentingan. Maka nanti yang akan mengikat apakah berkoalisi atau beroposisi adalah kepentingan. Apalagi kalau kita lihat kan ya PKB ini kan punya suara yang lumayan melongkar. Lumayan melongkar di pemilu 2024 ini. Daya tawarnya, posisinya bergennya punya bergen yang kuat ya. Bergen yang kuat. Tapi jangan lupa juga melonjaknya suara PKB juga dikonotasikan karena mendekat mendukung Anies misalnya kan. Jadi ada nuansa yang dititipkan rakyat tentang isu-isu perubahan. Tadi sudah dikatakan bahwa kami menitipkan 8 program perubahan dan sebagainya. Nah apakah 8 program itu akan dilakukan oleh kabinetnya Prabowo Gibran ataukah mereka harus berada di dalamnya untuk mengiring agar 8 program itu juga bisa berjalan melalui kementerian mereka masing-masing. Itu pilihan bagi PKB. Dan dua-duanya sama seksinya. Syarat dan ketentuan berlaku. Ya, seperti jualan kita. Lalu bagaimana kalau Prof Lely melihat sikap dari Pak Prabowo ini apakah sudah tepat? Ketika penetapan langsung berusaha untuk merangkul semuanya walaupun memang punya apa ya, akan ada posisi tawar masing-masing begitu. PDI Perjuangan mengatakan tidak ada hubungan yang bagaimana-bagaimana tetap hubungan baik tapi memang posisi politik yang mungkin berbeda. Pilihan politik yang berbeda. Apakah tepat yang dilakukan oleh Pak Prabowo ini? Ya, Pak Prabowo kan dalam kampanye juga selalu mengatakan kita akan merangkul semuanya termasuk yang tidak memilih saya. Sampai kemarin dipidato ketika penetapan di KPU. Artinya memang upaya itu menunjukkan sebagai seorang pemimpin yang kemudian sudah terpilih apapun dinamika sebelumnya kan. Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan. Tapi jikapun ada gerakan yang melakukan konsolidasi untuk menggugat soal peradilan di tata usaha negara dan sebagainya itu juga hak partai politik yang masih berpikir ada sesuatu yang harus diluruskan. Artinya kan seperti itu. Nah, yang ini jalan, itu jalan. Pak Prabowo dengan keterpilihannya harus sudah merangkul siapapun yang berada di luar itu. Apalagi beliau selalu mengatakan saya ini berkali-kali menjadi lawannya Pak Jokowi tapi kemudian beliau mengajak saya. Dan itu pilihan ternyata yang tepat. Pilihannya kenapa? Pak Prabowo tetap berada di peredaran komunikasi politik yang elit istilahnya tapi juga mengakar ke bawah karena beliau berada di kementerian. Jadi semua hal memang harus dilakukan oleh mereka yang sudah terpilih atas nama demokrasi tadi. Tapi jangan juga mengabaikan mereka yang tidak memilih. Karena akhirnya mereka menjadi Presiden Republik Indonesia. Wakil Presiden Republik Indonesia. Jadi sudah tepat. Jadi upaya untuk merangkul. Tapi saya katakan tadi Pak Prabowo juga mengatakan loh bukan berarti saya mengajak bersatu, bukan berarti tidak harus berkoalisi katanya. Seperti itu. Jadi sudah tepat semua ungkapan pesan-pesan komunikasi politiknya. Tapi kalau dari PDI Perjuangan Prof Leli melihat bagaimana kalau dari komunikasi politik Bumega begitu ya yang sudah-sudah begitu. Apakah akan berada di luar pemerintahan? Saya kira Bumega adalah sosok perempuan politis yang tegas. Sudah puas makan asam garam gitu. Kita membaca sangat pada zaman Ordi Baru. Ketika PDI belum menjadi P. Masih PDI saja, belum PDIP kan sebetulnya. Bagaimana beliau membangun kekuatan partainya itu dengan konsistensi. Jadi saya pikir Bumega akan tetap memilih jalur oposisi biar bagaimanapun. Tentang relasi komunikasi politik dengan Pak Prabowo tadi sudah diceritakan memang tidak ada masalah. Kita melihat itu tidak ada masalah. Saya pikir masalahnya pada fenomena soal Gibran dan Pak Jokowi sendiri yang notabene adalah kader partainya sebenarnya. Tapi profilnya melihat akan harus ada yang menjadi jembatan enggak sih? Harus biasanya dalam komunikasi politik itu kan ada istilahnya mediator. Ada mediator atau medi yang menggunakan dirinya bisa memediasi orang-orang tertentu yang saling berseteru. Tapi kadang-kadang dalam komunikasi politik juga yang lebih utamakan itu adalah piece to piece. Jadi justru komunikasi interpersonal antar perilaku komunikator politik itu sendiri. Jadi saya justru berharap ya antara Pak Jokowi sama Gibran punya kesempatan untuk mencari momentum ketemu Ibu Mega meskipun itu tidak mudah. Bahkan menurut saya sangat sulit gitu. Tapi kalau Pak Prabowo enggak ada masalah. Jadi tentang pemerintahan pada saat ini mungkin semuanya akan relasinya sama dengan PDIP dan seluruh yang berkoalisi tapi pada individu-individu politisinya akan punya fenomena yang berbeda. Biasanya akan seperti itu. Oke. Bagaimana untuk Bung Daniel sendiri? Apakah sudah ada pembicaraan soal apa ya kan PKB punya bergen politik yang ya cukup kuat lah ya kalau misalkan dikatakan suaranya memang melonjak secara drastis. Apakah itu juga sudah masuk ke dalam pembicaraan kemarin juga Bung Daniel? Ya. Kita belum terlalu jauh ya dalam konteks sampai masuk apakah bergabung atau enggak. Tetapi kan pertemuan kemarin itu sudah menunjukkan bahwa PKB dan Gerindra Kak Inmin dan Pak Prabowo adalah sahabat. Sehingga tidak ada beban bagi kami apakah nanti bergabung, apakah nanti di luar. Karena itu keduanya adalah pilihan yang baik sama-sama punya sisi positif sama-sama punya sisi negatif. Tetapi ya izin beri kami waktu karena saat ini kami masih membutuhkan waktu untuk mendengarkan seluruh masukan dari kader dari berbagai struktur masukan dari Dewan Suroh, dari para Kiai dari para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh sipil ya semua termasuk mungkin suara-suara relawan karena suara-suara itu menjadi hal yang penting sehingga nanti pertimbangan keputusan yang diambil adalah keputusan yang matang, keputusan yang terbaik untuk masa depan rakyat dan Indonesia depan. Dan selain memang kan tadi Bang Andres sudah-sudah sampaikan, kita masih punya waktu yang cukup panjang. Jadi kalau secara jadwal tak pelantikan Presiden masih tanggal 20 Oktober nanti ya. Sehingga kita masih punya waktu untuk merenung, mematangkan pilihan yang terbaik. Masih ada waktu tapi jangan lama-lama ya? Jangan kalah cepat. Jangan kalah cepat tuh gimana, Bung Daniel? Nanti akan banyak yang mengincar kursi yang menjadi jatahnya. Nah itu gimana, Bung Daniel? Nah ini termasuk-masukan nih yang disampaikan. Oke, Bung Andres, bagaimana Anda merespon soal Partai Penyeimbang memang harus ada termasuk juga kan ada program-program yang kemudian juga populis begitu ya disampaikan oleh Pak Prabowo dan juga Mas Gibran pada saat kampanye. Ini juga yang akan menjadi, yang akan diawasi juga oleh PDI Perjuangan jika nantinya berada di luar pemerintahan? Ya, itulah tugas daripada partai politik yang ada di parlemen nanti gitu. Ya, betul seperti apa yang disampaikan oleh Prof. Lely tadi gitu. Jadi, saya kira di, ya seperti sekarang gitu ya, di pemerintahan ini kan ya begitu banyak partai yang ada di dalam posisi pemerintahan itu juga ya melemahkan kontrol. Kita tahu beberapa undang-undang itu berjalan begitu cepat sehingga juga menjadi sorotan masyarakat, kritikan masyarakat. Karena lemah di dalam, ya, proses interaksi dengan masyarakat untuk mendengar masukan-masukan dari masyarakat. Terutama ya, yang akan merepresentasikan itu di parlemen gitu. Ketika dulu, ketika PDI Perjuangan di luar pemerintahan, setelah saya mengalami itu gitu ketika Pak SBY menjadi pemerintah PDI Perjuangan di parlemen itu di luar pemerintahan. Kita menjadi partai yang ada di luar pemerintahan yang efektif menjalankan tugas-tugas, menjalankan fungsi untuk melakukan kontrol terhadap proses pemerintahan waktu itu gitu. Dan itu apa yang dilakukan oleh PDI Perjuangan itu kemudian memperoleh reward yang positif. Dan PDI Perjuangan menjadi partai yang menang masa berikutnya gitu ya, yaitu 2012. Itu adalah bagian dari proses yang dilakukan oleh PDI. Di dalam politik ini hal yang biasa sekali gitu. Kita juga tidak harus istilahnya apa, sangat ngoyo-ngoyo dengan jabatan menteri di kabinet itu sebagai target utama gitu ya, target utama berpolitik itu kan. Saya kira target utama berpolitik itu adalah menyampaikan, mengaspirasikan suara rakyat yang sudah dititukan pada kita gitu. Ya di dalam field press ya ketika kita mendukung calon presiden itu dengan berbagai visi misinya yang sudah disampaikan. Dan ya ketika di dalam proses pemerintahan itu yang harus kita lakukan gitu. Nah saya kira inilah hal yang wajar dan biasa di dalam berpolitik. Dan membayangkan suatu pemerintahan yang kuat itu adalah pemerintahan yang menjalankan visi misi yang sudah disampaikan pada rakyat dan mengerjakan itu dengan benar gitu. Karena itulah pemerintahan yang kuat itu perlu dukungan dari partai-partai yang memberikan dukungan ya itu akan berjalan. Dan tidak selalu juga misalnya ketika berada di luar pemerintahan semua urusan yang berkaitan dengan kebijakan pemerintahan kita pasti lawan. Kita juga gitu kan. Tapi itu pandang yang berbeda gitu. Tapi itu adalah hal yang biasa di dalam politik gitu. Jadi ada juga persepsi yang tidak terlalu tepat tentang gotong royong di dalam berpolitik itu diidentikan dengan bagaimana demokrasi yang seharusnya kita bangun. Jadi banyak apa ya. Ada porsinya masing-masing, ada tugasnya masing-masing. Iya. Tugas masing-masing kita di dalam politik yang juga ada dalam setujuan yang sama untuk membangun kepentingan bangsa yang demokratis ini. Oke. Yang saya underline adalah PDIP tampaknya tidak ngoyo untuk mengejar kursi menteri. Tampaknya begitu ya Prof. Lelik kalau dari ucapannya Bung Andrea Sugul Parirat. Tapi juga begini. Ketika nanti koalisnya terlalu gemuk begitu kan jangan sampai itu yang kemudian dicegah jangan jadi yes man di parlemen. Tapi kemudian kalau misalkan PDI Perjuangan Partai Penyeimbang lalu juga akan ada apa ya lobby-loby politik nantinya. Apalagi ada kebijakan-kebijakan yang sudah menjadi janji dalam tanda kutip Pak Prabowo dan juga Mas Gibran pada saat kampanye kebijakan populis salah satunya adalah makan siang gratis. Inilah yang kemudian nanti akan menjadi potensi gesekan ketika PDI Perjuangan tidak berada di pemerintahan atau seperti apa. Jangan dijawab dulu Prof. Lelik. Tetaplah bersama kami di Sampai Indonesia Pagi. Usai cedah. Siap. Terima kasih ada masih bersama kami di Sampai Indonesia Pagi. Masih membahas siapa yang akan masuk atau diajak ke dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Tapi siapa pula yang kemudian masih menjadi setia untuk menjadi oposisi atau KPKS dan juga PDI Perjuangan. Kita masih membahasnya bersama dengan Prof. Leli masih di studio. Kemudian juga melalui sambungan Zoom ada Bung Daniel Johan dari Partai Kebangkitan Bangsa. Kemudian dari PDI Perjuangan ada Bung Andrea Suguparera. Nah ini juga yang menjadi pertanyaan saya tadi sebelumnya. Sebelum cedah. Bagaimana Prof Anda melihatnya memang nanti akan ada potensi gesekan pada saat ada kebijakan-kebijakan populis yang memang seharusnya juga dibahas di parlemen. Tapi PDI Perjuangan, bahkan mungkin PKS berada di luar pemerintahan koalisi gemuknya akan seperti apa? Bagaimana Anda melihatnya? Ya, kalau kita membaca laporan dari parlemen sendiri ada judulnya kualitas keterwakilan di situ. Baik dari penelitian yang dilakukan oleh Pramuno Anung sebagai insider, itu kan dia mengatakan kepentingan individu jauh lebih dominan daripada kepentingan kelompok. Kepentingan kelompok jauh lebih dominan daripada kepentingan masyarakat. Maka sejatinya kan seharusnya kita melihat mereka-mereka yang mewakili kita di parlemen itu melepaskan diri dari keterwakilan sebagai positioning partainya. Tapi fenomenanya enggak seperti itu. Justru mereka mewakili partainya. ada ketakutan yang saya bilang tadi soal PAW dan seterusnya. Sehingga yang muncul itu bukan identitas individu yang ingin bercitra. Bukan pencitraan ya, ingin bercitra. Tapi adalah tentang bagaimana mereka mewakili partainya. Kalau partai saya berkoalisi maka saya harus mendukung. Tapi itu juga tidak sepenuhnya terjadi. Ingat enggak di periode kedua pemerintahan PSBY itu ada 62 persen yang menjadi koalisi. 62 persen. Nah kemudian justru Golkar sama PKS waktu itu yang berada dalam koalisi yang pasti menentang terus-menerus itu kebijakan PSBY di periode kedua itu. Artinya tidak juga menjamin sepanjang mereka juga membutuhkan rakyatnya ketika ini menjelang akhir misalnya maka kita harus berubah nih narasinya dan sebagainya. Nah soal apakah kebijakan itu kemudian akan didukung atau tidak termasuk oleh yang mengaku menempatkan diri dalam koalisi di luar pemerintahan itu juga tergantung. Saya kira mereka juga tidak mau gambling ya teman-teman yang menjadi oposisi itu oh ini penting bagi rakyat. Kenapa kita enggak dukung? Makanya itu yang tadi Bang Andrias bilang kita sudah membuktikan bahwa kita bisa menjadi oposisi yang efektif. Karena nanti rewardnya akan dibayar oleh rakyat. Di akhir ya? Di akhir gitu. Saya pikir itu juga yang menjadi pertimbangan teman-teman para politik ini pasti cerdas untuk berpolitik. Maka cerdas berpolitik itu harus dipraktekan juga di parlemen dengan tiga fungsinya tadi. Legislasi, anggaran, sama pengawasan. Kalau mereka diem aja terhadap semua kebijakan yang netabene tidak berpihak pada rakyat maka rakyat juga yang nantinya akan menghukum mereka. Anda melihat Prof. Lely melihat tetap akan ada fungsi pengawasan kritik yang kemudian ada kebijakan-kebijakan populus yang mungkin dirasa seperti anggaran begitu ya. Kita tidak menafikan begitu. Program atau janji kampanye Prabowo Gibran makan siang gratis itu punya anggaran yang besar. Dan sebagainya. Tadi juga di menjelang ke sini saya wancara dengan sebuah radio swasta. Itu bahkan banyak sekali yang telpun yang mengatakan saya lebih suka daripada makan siang sama BLT saya lebih suka dibuat lapangan pekerjaan. Nah gitu. Karena dengan lapangan pekerjaan itu kita lebih dari makan siang kita dapat. Lebih dari BLT kita punya. Karena BLT itu membuat saya malas. Tadi yang telpun itu banyak di radio itu. Nah saya kira ini teman kita dua ini pasti mendengar ini juga. Mungkin ketika mereka membahas soal makan siang nantinya soal BLT selanjutnya yang justru potensial digunakan oleh penguasa ke depannya entah mau periode kedua atau apa mereka pasti akan berjuang juga mati-matian menyuarakan kepentingan rakyat itu. Jadi potensi apakah akan selalu didukung belum tentu juga. Tergantung positioning masing-masing. Termasuk juga kebijakan populis tadi. Jadi ciptakan saja peluang. Peluang. Jadi kasih kail. Jangan ikan. Intinya seperti itu. Oke. Pak Bung Andrea Sugo. Tadi Anda menyebut sempat mengatakan PDI Perjuangan tidak ngoyo tampaknya mengincar kursi menteri. Berarti sudah legowo kursi-kursi menteri yang memang sebelumnya diisi oleh PDI Perjuangan ini akan hilang begitu kesempatannya peluangnya kecil? Bu Adi Istri. Yang menjadi, kalau ke depan dilantik itu yang menjadi presiden itu Pak Prabowo dan yang punya hak prerogatif untuk memutuskan itu Pak Prabowo. Nah oleh karena itu dan saya katakan tadi kita ketika di dalam proses pemilihan presiden kita memutuskan untuk berbeda posisi di dalam kontestasi itu. Kalau bermimpi untuk menjadi menteri itu yang namanya ngoyo itu. Dalam arti apa? Ya Pak Prabowo punya hak untuk memutuskan ke depan. Ya kalau dia ajak, misalnya dia bicara. Kalau ditawari dan di ini. Ya apakah, kalau ditawari itu pasti bahwa kita punya pandangannya sama. Belum tentu juga gitu kan. Kan dalam arti bahwa itulah dinamika dalam berpolitik dalam arti bahwa meskipun saya ditawari tapi kalau tidak sejalan dengan jalan pikiran saya tentang bagaimana proses pemerintahan ini yang akan dilakukan yang diberikan amanah kepada Pak Prabowo sebagai presiden tentu tidak harus juga saya terima gitu kan. Dalam arti saya juga tetap terhormat menjalankan tugas-tugas saya di luar pemerintahan. Nah itu yang seharusnya terjadi gitu. Dalam arti bahwa ya itu yang kita namanya kita membangun demokrasi yang sehat ini gitu. Tidak juga kita menjual semua kita punya apa apa yang pernah kita kemukakan di dalam kampanye-kampanye kemarin hanya untuk dapat kursi gitu. Nah itu yang akan dilihat oleh rakyat gitu. Apa yang kau katakan kemarin dan apa yang kau akan lakukan di dalam proses pemerintahan ke depan. Konsistensi ya. Dalam arti bahwa rakyat pun berbeda di dalam melihat bagaimana perjalannya suatu pemerintahan. Tidak semuanya harus sama juga gitu kan. Kita ini kan bukan apa bukan pasukan pasukan yang ada di dalam selalu ada satu barisan untuk semua hal gitu kan. Tetapi ya sebagai negara kesatuan Republik Indonesia tentu kita mempunyai kita yang sama gitu. Tapi caranya bisa berbeda di dalam melihat suatu persoalan. Nah itulah saya kira itu hal yang praktis dan wajar sekali gitu di dalam berdemokrasi. Saya kira sudah 20 tahun lebih kita berdemokrasi setelah reformasi ini gitu. Jangan kita praktikan kembali dan memaksakan diri untuk kembali kepada alam orde baru dulu gitu. Dan ini gejala-gejala ini yang tidak dihadapi dan di PDI Perjuangan menentang cara berpikir dan gejala-gejala seperti itu gitu yang dipraktikan di dalam akhir pemerintahan Pak Jokowi ini gitu. Meskipun PDI Perjuangnya juga ada di dalam dan di dalam proses pemilu kemarin kan kita melihat bagaimana intervensi-intervensi itu dilakukan hanya untuk ya yang meraih kekuasaan yang kemudian mengarahkan pada gaya pemerintahan yang otoritarianisme itu. Oke, oke. Kalau Bung Daniel gimana Bung Daniel setelah kemudian dirangkul begitu ya PKB juga mengajukan ada delapan agenda perubahan begitu kan otomatis enggak sih kursi menteri agama dan juga menteri tenaga kerja masih akan diisi oleh PKB? Anda punya harapan yang sama? Ya pertama kita belum bicara sampai sejauh itu ya tetapi tentu komunikasi akan terus berjalan ya meskipun baik membahas langsung atau tidak karena selama ini faktanya kami di parlement kan juga ada komunikasi yang banyak baik di tingkat pimpinan karena kita tidak sama-sama di tingkat pimpinan maupun di tingkat komisi dan anggota nah yang penting komunikasi ini terus berjalan kita lihat mudah-mudahan kalau memang nanti dianggap ini bagian dari koalisi besar bahwa itu menjadi baik ya kita kita akan menjadi salah satu pertimbangan tetapi persoalan juga kita memperkuat kekuatan di luar kekuasaan sehingga ada penyimbang itu juga akan menjadi hal yang baik untuk dipertimbangkan oke Prof Leland jadi jawabannya masih bersayap masih bersayap masih mempertimbangkan apa yang ditunggu jadi memang tadi bilang butuh waktu kita bilang jangan kalah cepat ya karena kalau kalah cepat ini masih ragu menjawab kata Pak Prof yaudah deh kita ganti aja kepada yang ini maka akan lewat kesempatan tidak datang dua kali tapi memang seharusnya ya menurut saya PKP kan sudah menempatkan posisinya pada kemarin itu tagline-nya perubahan seandainya apa yang ditawarkan itu negosiasinya sampai dan tidak mungkin untuk dilakukan berdiri aja pada posisi perubahan kalau berani itu juga tidak memungkinkan karena saya pernah mewancarai seorang politisi sangat senior di parlemen kemudian mereka-mereka yang kemudian menjadi menteri saya tanya kenapa sih kita rakyat ini udah capek-capek memilih Anda untuk bisa mewakili kita di parlemen dia bilang begini target kita politisi ini bukan legislatif tapi eksekutif dia ya tidak semua tidak semua ya nah ini menurut saya menyedihkan harusnya teman-teman yang punya wakil di DPR kalau memang presiden minta menteri kepada partai itu jangan kasih yang di DPR kasih lah kan banyak kader-kader partai lain sehingga rakyat itu tidak sia-sia memilih mereka tapi yang terjadi dari periode ke periode selalu begitu jadi suaranya dilepas di DPR dia masuk menjadi menteri posisioningnya udah beda yang satu sebagai pelaksana yang satu sebagai pengawas nah rakyat kan kepingin dia mewakili kita sebagai pengawas gitu membuat regulasi ada hak inisiatif dan sebagainya tapi yang terjadi berbeda itu dinamika panggung politik yang saya lihat dari tahun ke tahun periode ke periode kebetulan menelitian saya sejak reformasi itu detil dilakukan terakhir Prof Lali Anda melihat setelah ke PKB akankah kemudian Pak Prabowo juga masih akan menemui sejumlah ketua umum partai politik lainnya untuk merangkul dalam tanda kutip ya merangkul dalam tanda kutip bukan berarti mengajak berkoalisi merangkul tadi saya katakan karena Pak Prabowo sudah terpilih ya berdasarkan penetapan KPU kemarin sudah terpilih ditetapkan sebagai calon presiden terpilih bersama Gibran artinya semua komponen bangsa itu adalah rakyatnya juga adalah bagian dari apa yang harus dia pimpin sehingga itu menjadi lebih baik menurut saya dibandingkan Pak Prabowo berpidato dengan kesombongan saya sudah terpilih dan itu tidak dilakukan kemarin kan artinya ini adalah juga model komunikasi politik yang baik yang seharusnya juga bisa dilakukan secara konsisten jadi upaya merangkul itu tetap dilakukan tapi tetap memberi keleluasan bagi partai politik yang ingin berada di luar pemerintahan jadi tidak ada pemaksaan politik lah istilahnya jangan ada pemaksaan politik tetap harus diberikan keleluasan mana untuk penyeimbang mana yang ingin bergabung ke koalisi karena memang partai penyeimbang di luar pemerintahan juga tetap harus diperlukan dan sama-sama terhormatnya begitu ya untuk menciptakan demokrasi yang sehat sama-sama seksi terima kasih Bung Andra Sugoparera Bung Daniel Jan Prof. Laya telah bergabung bersama kami sehat-sehat selalu selamat pagi bapak-bapak ibu-ibu pagi mbak